Pemirsa Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF bersama Medcom.id dan Media Group Network mengadakan pembukaan pendaftaran Beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC. Beasiswa OSC merupakan kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia. Pendaftaran Beasiswa Online Scholarship Competition OSC, Medcom.id untuk jenjang S2 resmi dibuka 9 Februari 2023. Para peserta dapat mendaftar mulai hari ini hingga 12 April mendatang. Untuk OSC, S2 tahun ini tersedia 80 beasiswa untuk studi S2. Peserta dapat memilih 11 perguruan tinggi swasta unggulan di 5 kota, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Rektor Universitas Mercupwana Andi Adrian Syah mengatakan, melalui program OSC ini diharapkan akan terlahir mahasiswa unggul yang mampu memahami suatu masalah dan mencari solusi berdasarkan metodologi ilmiah. Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Suri Edukasi Bangsa Foundation, Kania Sutisna Winata, juga menyampaikan harapannya melalui program OSC ini dapat mencatat mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Karena harapannya memang pertama-tama mengapa kita punya kepedulian yang tinggi untuk melaksanakan beasiswa OSC S2 ini adalah karena soal pemerataan pendidikan juga. Kita melihat bahwa angka sarjana untuk level S2 itu masih sangat dikit sekali di Indonesia, 0,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi kami melihat harus dibuka kesempatan yang lebih luas lagi dan kebetulan karena kami sudah punya pengalaman dengan OSC S1, maka kami kemudian melaksanakan OSC S2 yang kita baru saja lakukan, kick off-nya peluncuk. Sebuah program dan strategi yang baik sekali ya, bahwa kita bisa membuka peluang untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa terbaik. Pertama kita mendapatkan mahasiswa terbaik dari proses kompetisi. Ketika dia dibuka untuk mendapatkan scholarship ini kan dia ada competition yang dengan demikian terjadilah sebuah kompetisi untuk menghasilkan SDM-SDM, calon mahasiswa yang memang baik pada sebuah universitas. Harapannya mereka di samping nanti bisa berkuliah mendapatkan jenjang S2, dengan seluruh seluk-seluk keilmuannya, mereka nantinya kita harapkan bisa memberikan kontribusi, memberikan solusi kepada berbagai macam problematika bangsa.